Dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan disini. Padahal tidak, ini Theos. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapak. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Kami percaya bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu Theos. Yang bagi tidak percaya, ya sudah, kita tidak usah debat. Tetapi tujuan saya menyampaikan ini, sebenarnya bukan mau mendebat Bapak Erasusabdono. Saya lebih senang itu debat Ustaz-Ustaz, Pak. Baca aja Metanoia-Metanoia channelnya, ya. Nah, tapi kalau sudah sampai prinsip, sudah sampai yang namanya basic, esensi ini basic, basic. Ini akidah, ini bahaya, ini. Kalau Yesus bukan Allah, sudah, habis kita. Kalau Yesus bukan Allah, sudah, habis kita. Yesus Kristus memiliki sesembahan yang disebut Allah. Dan kata ini dikenal orang El atau Elohe. Bersumber di Israel. Ataupun bahasanya, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Nah, kalau kata kenabian, ada unsur keilahian, itu lebih tepat dilekatkan kepada Yesus itu adalah kata Adonai atau Adon atau Kurius. Sebutan dalam bahasa asli, searah dengan terjemahan awal atau terjemahan mula-mula yang melekat kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Sahabat, perbedaan pengajaran antara pendeta Erastus Sabtono yang menyatakan bahwasannya Yesus bukan Allah. Seperti itu. Dan menurut pendeta Risulilubis, kalau Yesus bukan Allah, sudah habis kita. Nah, ini habis dalam artian apa? Tetapi di sini kita tidak ingin berdebat ataupun mendebat pendeta Erastus Sabtono maupun pendeta Risulilubis. Kita nanti akan tampilkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Kepunyaan pendeta Erastus Sabtono dan juga kepunyaan pendeta Risulilubis. Kita akan bacakan saja ayat-ayatnya, data-datanya. Kalau seandainya di antara mereka masih ada pertentangan atau perbedaan pendapat, biarlah itu untuk mereka masing-masing ya. Di sini kita hanya akan menampilkan ayat-ayat di dalam Alkitab mereka. Nanti silahkan para pemirsa sendiri yang menyimpulkan. Dan lalu kita juga akan tampilkan video cuplikan sedikit dari mu'alaf mantan pendeta, yaitu Bapak dan Cemumuk ya yang kini sudah masuk Islam karena mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran di dalam agama Islam. Oke sahabat mari kita simak terlebih dahulu videonya. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh teos dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengacau kata ini. Allah ini tunggalkan, menyiratkan tunggal, sedangkan di perjan lama, maaf, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengacau sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan teos diterjemahkan Allah. Apa gak kacau nih? Kacau saudaraku. Sebenarnya disini kacau. Nah, teos ini Bapak di surga. Surah membaca di Alkitab. Di semua surat Rasul-Rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebabaku kudus teos. Teos, 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 teos. Nah, dengan kata dengan terjemahan ini, dengan terjemahan teos menjadi Allah, lalu tanpa disadari, tanpa disadari Yesus dimasukkan disini. Padahal tidak. Ini teos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, teos maksudnya, Bapak dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak. Ini Bapak. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Nah, sahabat itulah tadi statement dari pendeta Erastus Sabtono yang mendapatkan banyak pertentangan dari para pendeta-pendeta. Banyak juga YouTuber-YouTuber Kristen yang mereaksi dan tidak sependapat dengan statement dari pendeta Erastus Sabtono ini termasuk adalah pendeta Rizuli Rubis yang menentang statement daripada pendeta Erastus Sabtono. Baik, sahabat kita akan tampilkan data-data Alkitab ya. Ayat-ayat Alkitab kepunyaan dari pendeta Erastus Sabtono dan juga kepunyaan pendeta Rizuli Rubis juga ya. Ada beberapa argumen yang menyatakan bahwasannya Allah atau Allah bukan Yesus. Poin yang pertama, Yesus dan Bapak adalah dua pribadi bukan satu pribadi berdasarkan Yohanes 8 nomor 17 dan 18. Poin yang kedua, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah. Bahkan dia menyebut Bapak sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Bisa dilihat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Poin berikutnya adalah Yesus adalah Rasul dan Imam Besar berdasarkan Ibrani 3 nomor 1. Yesus sebagai Rasul yang diutus dan sebagai Imam Besar tidak bisa menjadi Allah. Yesus adalah Rasul yang setia sebagaimana Musa, seorang manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi Rasul. Bisa dilihat di dalam Ibrani 3 nomor 2 dan Yohanes 5 nomor 36. Poin selanjutnya, Yesus adalah penyampai pesan Allah yang Esa kepada manusia berdasarkan 1 Timotius 2 nomor 5. Poin selanjutnya, Yesus adalah pembela orang beriman, maka ia berbeda dengan Allah yang kepada Allah ia mengutarakan pembelaannya atas orang-orang beriman dan Yesus sebagai yang mati tentu berbeda dengan Allah. Bisa ditengok di dalam Roma 8 nomor 34. Poin selanjutnya adalah Yesus adalah milik Allah yang memiliki tentu berbeda dengan yang dimiliki. Lihat 1 Korintus 3 nomor 23. Selanjutnya, Yesus berkata bahwa Bapaknya lebih besar daripada siapapun dan Bapak lebih besar dari anak. Maka Yesus bukan Allah. Bisa dilihat di dalam Yohanes 10 nomor 29 dan 14 nomor 28. Poin selanjutnya, Yesus menolak untuk disebut atau disamakan dengan Allah berdasarkan Matius 19 nomor 17. Poin selanjutnya, Yesus menyebut Bapak sebagai Allah berdasarkan Yohanes 20 nomor 16. Maka Yesus bukanlah Allah. Mana mungkin Yesus adalah Allah sedangkan dia menyebut Bapak sebagai Allah yang dia sembah dan poin selanjutnya, Allah itu tidak mati dan tidak tampak seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 Yohanes 4 nomor 24 sedangkan Yesus adalah mati dan terlihat oleh manusia seperti yang tertulis di dalam Lukas 24 nomor 39 poin selanjutnya, hanya ada satu Allah tetapi manusia menjadikannya yang lain sebagai Allah bisa dilihat di dalam 1 Korintus 8 nomor 5 dan 6 poin selanjutnya, kekuasaan Yesus adalah pemberian bukan dari dirinya sendiri lihat di dalam Matius 28 nomor 18 dan 9 nomor 8 Yesus hanya manusia yang diberi kuasa keajaiban dan mujizat Yesus adalah dari Allah dan mujizat Yesus adalah dari Allah sebagaimana Yohanes juga telah mendapatkan keajaiban dan kekuatan dari Allah bukan dari dirinya sendiri bisa dilihat di dalam Matius 21 nomor 23 sampai 27 12 nomor 8 Markus 11 nomor 27 sampai 33 Lukas 20 nomor 1 sampai 8 dan Yohanes 14 nomor 10 selanjutnya Yesus melakukan keajaiban dengan nama Bapak bukan dengan kekuatannya sendiri bisa dilihat di dalam Yohanes 10 nomor 25 poin selanjutnya doktrin yang diajarkan Yesus bukanlah berasal darinya tetapi doktrin dari Allah yang mengutus dia Yesus hanyalah utusan Allah yang mengajarkan doktrin dari Allah bisa dilihat di dalam Yohanes 7 16 dan 17 apa P.E.Rastus Sabdonoh Bapak mengatakan bahwa Yesus itu bukan Theos tapi Kurios artinya Theos itu adalah Allah Bapak jadi Yesus itu Kurios dia dibawahnya Allah Bapak dengan kata lain sesuai dengan video-video saya yang sudah saya katakan di episode yang lalu ya Bapak mengatakan bahwa Bapak di sorga dengan Tuhan Yesus itu tidak sehiraki karena Yesus Kristus adalah perwakilan kami percaya bahwa Yesus itu Allah Yesus itu Theos yang bagi tidak percaya yaudah kita tidak usah debat tetapi tujuan saya menyampaikan ini sebenarnya bukan mau mendebat Bapak Erasus Sabdonoh saya lebih senang itu debat Ustadz Ustadz Baca aja Metanoia channelnya tapi kalau sudah sampai prinsip sudah sampai yang namanya basic esensi ini basic ini akidah ini bahaya kalau Yesus bukan Allah sudah habis kita kalau Yesus bukan Allah sudah habis kita kalau Yesus saya sebagai utusan habis kita sahabat bandetare suri lupis bilang kalau Yesus bukan Allah habis kita kalau Yesus hanyalah seorang utusan habis kita habis dalam arti apa ataukah mungkin banyak yang masuk Islam ya gara-gara mengetahui kebenaran bahwasannya Yesus bukan Allah nah sahabat mari kita akan tampilkan data alkitab atau ayat-ayat alkitab kepunyaan risulilubis sendiri yang akan semakin menghabisi bandeta risulilubis sahabat Yesus hanya mengikuti instruksi dari Bapak lihat di dalam Yohanes 8 nomor 28 Yesus hanya besuruh Allah berikutnya hidup dan kuasa Yesus adalah pemberian Bapak di dalam Yohanes 5 nomor 26 dan 27 poin selanjutnya pengetahuan Yesus bergantung kepada Bapak tertulis di dalam Yohanes 5 nomor 19 dan 20 selanjutnya Yesus tidak menyeru manusia agar menghormatinya tetapi agar menghormati Bapak lihat di dalam Yohanes 8 nomor 49 dan 50 Yesus tahu bahwa ia datang bukan atas kehendaknya sendiri dia adalah milik Allah datang dari Allah dan kepada Allah ia akan kembali kita juga demikian kita semua adalah milik Allah dalam kekuasaan Allah kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita bisa ditinggalkan di dalam Yohanes 8 nomor 42 7 nomor 28 13 nomor 3 ada pun orang-orang durhaka dan ingkar mereka adalah pengikut-pengikut iblis mereka adalah anak-anak iblis mereka adalah partai iblis bukan partai Allah poin selanjutnya Yesus menyangkal bahwa ia memiliki kemahatauan dia berkata tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak hanya bapak sendiri tertulis di dalam matius 24 nomor 36 marcus 13 nomor 32 poin selanjutnya Yesus berdarah daging seperti yang tertulis di dalam lukas 24 nomor 39 sedangkan Allah itu roh atau spirit tertulis di dalam Yohanes 4 nomor 24 poin selanjutnya Yesus tidak kekal Yesus nampak Yesus mati seperti yang tertulis di dalam 1 korintus 15 nomor 3 Yesus bukan Allah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman Allah yang kekal yang tak nampak yang esah amin seperti yang tertulis di dalam timotius 1 nomor 17 berdasarkan Yeremia 10 nomor 10 Yahweh adalah raja segala zaman bukan Yesus poin selanjutnya di dalam lukas 6 nomor 12 dikatakan bahwa Yesus berdoa kepada Allah jika Yesus itu Allah mengapa ia harus berdoa semalaman jika Yesus itu adalah Allah dia cukup berbuat apa yang dia kehendaki maka nyatalah bahwa Yesus bukan Allah Yesus berdoa kepada Allah dan tak keluk kepada kehendak Allah poin selanjutnya Yesus mengucapkan syukur kepada Bapak yang telah mendengarkan dia Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 41 jika Yesus adalah Allah mengapa ia bersyukur kepada Bapak dan mengapa Yesus ingin agar mereka percaya bahwa Bapak lah yang telah mengutus Yesus maka ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah berkata kepada orang Israel bahwa dirinya adalah Allah dia justru berkata bahwa dia adalah utusan Allah akan tetapi orang Israel tidak semuanya percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah poin selanjutnya di dalam Matthew 9 nomor 2 3 dan 8 kita dapat melihat bahwa orang Israel membedakan antara Yesus dan Allah dan orang orang memandang kagum akan mujizat serta memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa kepada Yesus seorang manusia poin selanjutnya dalam Matthew 26 nomor 39 ditunjukkan bahwa Yesus menyerah kepada kehendak Bapak dia berbuat bukan dengan kehendaknya sendiri tetapi dengan kehendak Bapak jika Yesus adalah Allah maka dia bebas untuk memilih sesuai apa yang di kehendakinya bukan takluk kepada kehendak Bapak poin selanjutnya Yesus tidak pernah menunaikan pemujaan kepada dirinya sendiri sang anak tidak punah kepada roh kudus tetapi ia menunaikannya kepada Bapak poin selanjutnya Allah mengkaruniakan wahyu kepada Yesus maka Yesus bukanlah Allah bisa dilihat di dalam wahyu satu nomor satu jika kita membuka Ibrani 2 nomor 9 maka kita akan bertanya mungkinkah Yesus itu Allah jika Yesus itu Allah bagaimana ia bisa lebih rendah dari malaikat Yesus 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 memiliki sesembahan yang disebut Allah dan kata ini dikenal orang El atau Elohe bersumber di Israel ataupun bahasanya bahasa Aramaik bahasa Ibrani atau bahasa Arab nah kalau kata kenabian ada unsur keilahian itu lebih tepat dilekatkan kepada Yesus itu adalah kata Adonai atau Adon atau Kurius sebutan dalam bahasa asli searah dengan terjemahan awal atau terjemahan mula-mula yang melekat kepada Yesus Kristus adalah Tuhan bukan Tuhan sekali lagi Tuhan bukan Tuhan sekali lagi Tuhan bukan Tuhan dalam Matthew 12 nomor 18 kita dapat melihat bahwa Yesus adalah hamba Allah hamba Allah tidak mungkin sama dengan Allah yang dia sembah poin selanjutnya dalam Yohanes 8 nomor 29 kita dapat melihat bahwa Yesus adalah utusan Allah dan Allah selalu menyertainya dan tidak meninggalkannya sendiri dan Yesus berbuat sesuai apa yang disenangi atau diridui oleh Allah poin selanjutnya di dalam Lukas 2 nomor 52 kita dapat melihat bahwa Yesus bertambah besar hikmatnya berarti ia berubah sedangkan Allah itu kekal tidak berubah dan Yesus semakin disenangi Allah dan manusia disini jelas terdapat perbedaan antara Allah yang menyenangi Yesus dan Yesus yang disenangi Allah Allah tidak sama dengan Yesus Terima kasih